Pemerintah pusat memberikan 14 kuota jama' haji cadangan untuk Kalimantan Selatan Dari 14 kuota tersebut, Tabalong mendapatkan 4 kuota jama' haji cadangan Dipastikan 4 calon jama' haji cadangan dari keluarga Fahrul Rajidan dan istri Serta Nurdin dan istri berangkat haji tahun ini Kabupaten Tabalong menjadi salah satu kabupaten yang mendapatkan kuota cadangan terbanyak se-Kalimantan Selatan Karena sebelumnya dilaporkan 2 calon jama' haji asal Tabalong menunda keberangkatan karena faktor kesehatan Dari penambahan 4 kuota cadangan tersebut, calon jama' haji asal Tabalong bertambah menjadi 404 calon jama' haji dan 2 petugas daerah Jadi dalam kuota tersebut, kita dimohonkan untuk menghubungi 4 jama' haji cadangan yang telah mengunasi Yang mungkin bisa mengisi kekurangan kuota yang 40 orang tersebut Jadi dari 40 orang itu ada 4 dari Tabalong berdasarkan porsi jama' cadangan yang telah mengunasi Berdasarkan konfirmasi kami kepada jama' haji, diminta untuk kesediaan untuk berangkat tersebut Itu 4 orang tersebut menyatakan bersedia untuk diberangkatkan tahun ini Update hari ini jumlahnya 404 orang Terdiri dari 402 jama' haji, 2 petugas daerah Jadwal pemberangkatan 4 calon jama' haji cadangan tersebut masih menunggu informasi dari pihak Kanwil Provinsi Karena dokumen visa haji masih dalam proses Jama' haji kloter 2 Tabalong rencananya berangkat dari Tabalong masuk asrama haji Banjarbaru Pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 Dari kloter 5 Tabalong berangkat dari Tabalong masuk asrama haji Banjarbaru Pada Rabu 25 Juli 2018 Mohd Aditya, TV Tabalong melaporkan Terima kasih telah menonton!